Intro Jim Kruk usai mengikuti tisi barang skat Yeruda tak henti-hentinya Memuji cara Sinteyong memberikan menu latihan Lantas, pujian apa yang diberikan oleh Jim Kruk untuk Sinteyong? Ya, beberapa pemain keturunan diundang untuk mengikuti pemusatan latihan timus Indonesia U19 Salah satunya yakni Jim Kruk Eits, sebelum lanjut, klik like, komen, dan subscribe ya Jim Kruk merupakan pemain kelahiran Belanda 5 Juli 2004 Pemain berposisi penyerang itu memiliki darah Jawa dari sang nenek Yang kini sudah meninggal Training center ini memang dilakukan untuk menggembeleng skat Yeruda Jelang biala AFF U19 2022 Yang bakal digelar di Indonesia pada 2 Juli 2022 mendata Kruk sejatinya sudah mulai mengikuti latihan timus Indonesia U19 Sejak di Perancis, usai tim Yeruda muda tampil di Taulon Cup Namun saat itu Sinteyong tidak mendampingi timus Indonesia U19 Kini latihan timnas Indonesia U19 langsung ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut Untuk menyongsong piala AFF U19 2022 Pemain kelahiran 5 Juli 2004 ini memuji Kualitas pelatihan Sinteyong Baginya, Sint merupakan pelatih berkualitas yang bisa mengangkat sepak bola Indonesia Ke pentas yang lebih tinggi Dia Sinteyong adalah pelatih yang bagus Dan saya menghormatinya Dia selalu memastikan semua pemain melakukan hal yang benar Dan dia juga selalu mengajak pemain untuk terus menabrak batas Melakukan yang terbaik di latihan Ujannya Selain memuji pelatihan Sinteyong Jim Crowe nyatanya juga mengkritiki lapangan yang ia pakai untuk latihan Selain itu, kondisi lapangan latihan Garuda Buddha di luar dugaan Menurutnya, lapangan latihan tim nasional Sepantasnya yang paling berkualitas di suatu negara Di Belanda, cuaca tentu lebih dingin Dan lapangan di sana, rumputnya lebih rata dibandingkan di sini Di sini, rumput lapangannya bergelomba Sehingga, bola tidak bisa mengalir dengan rata Kata Kruk Demi bisa beradaptasi dengan baik di Indonesia Jim Crowe juga menyaksikan pertandingan tim nasi Indonesia Harapannya, Sint terpuaskan dengan merekomendasikannya ke PSSI Untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia Saya pernah menonton lagia tim nasi Indonesia melawan Thailand Tim nasi Indonesia sangat bagus Tetapi ya, memang sepak bola di sini sangat berbeda dengan di Eropa Ucap pemain 17 tahun ini Pemain VTC U18 ini juga mengungkapkan Sejumlah perbedaan latihan sepak bola di Indonesia dengan di Eropa Menurutnya, di Eropa dilakukan latihan sistem set Sedangkan di Indonesia, latihan terus didorong Cara berlatih di sini juga berbeda dengan di Belanda Jika di Belanda, latihan biasa dilakukan dengan sistem set Sedangkan di sini, pemain benar-benar didorong Sampai tidak bisa lagi, kata Kruk Hal ini membuatnya cukup kewalahan Apalagi pemain VTC U18 tersebut Baru saja tiba di Jakarta Ia masih harus beradaptasi dengan cuaca Indonesia yang lebih panas Dan juga melawan lelah perjalanan Ternyata, pemanggilan pemain keturunan untuk mengikuti TC kali ini Juga disebabkan keinginan Sinteyo Pelatih asal Korea Selatan itu penasaran Dan ingin mengetahui secara langsung Skill para pemain keturunan tersebut Sebelum selanjutnya Mengambil keputusan Untuk menjadikan mereka pemain naturalisasi Tim NOS U19 ataukah tidak Untuk kali ini Memang saya mau langsung mengecek kemampuan mereka Saya memanggil mereka Untuk melihat performanya Ujar Sinteyo Terima kasih telah menonton!